Selamat datang di Tanya Barbie, di mana kau tanya dan aku jawab. Aku baru saja mengatur lemari pakaianku dan aku menemukan gaun putriku, jadi aku memakainya untuk hari ini. Kadang berdandan sangat pas saat sedang membereskan lemari. Itu sebabnya tema hari ini adalah mode. Daria Anne bilang, tolong buat video unicorn lagi. Baiklah. Terima kasih sudah mengizinkan aku berlatih. Tentu saja, kami semua suka pakaianmu. Ada sesuatu yang sangat berbeda di pagelaran tahun ini. Bukan mode, tapi inspirasi. Yang paling menonjol di musim panas ini adalah kekuatan, keberanian, dan kegigihan. Ayo mulai. Luar biasa. Unicorn itu sangat cantik. Mereka kuat, unik, dan sangat menakjubkan. Dia terlihat cantik. Ini luar biasa. Kau melenggang dengan keren. Dan kita terlihat keren. Sebaiknya kita melenggang di panggung bersama-sama. Sepertinya yang menonjol di musim panas ini adalah pertemanan. Pertemanan selalu menjadi tren. Tessa Baby bertanya, apa gaun pesta kesukaanmu? Oh, favoritku yang berwarna perak dan berkilau. Tapi aku kesulitan menemukannya tahun baru lalu. Lihat waktunya. Semoga kita tidak terlambat datang ke pesta. Aku sudah bersiap. Tinggal gaunku saja. Biar kuambilkan. Niki, tunggu. Aku selalu lupa lemarimu memiliki pintu rahasia menuju dream topinya. Aku paham. Sekarang kita akan terlambat. Hai Barbie. Selamat tahun baru. Hai. Oh, kami mau mengobrol. Tapi kami terlambat untuk ke pesta. Bisa kau bantu kami kembali? Tentu saja. Ikuti aku. Ini pestamu. Meski ini terlihat seru, tapi bukan ini yang kami maksud. Apa yang kau maksud pesta yang kau adakan? Ya. Aku tahu caranya kesana. Ikuti aku. Kita sampai. Sebenarnya bukan yang ini juga. Bukan yang ini? Ini temanya Barbie. Oh, iya. Setidaknya gaunku ketemu. Hop. Kau ingin merayakan tahun baru bersama kami? Sepertinya pesta ini seru sekali. Tapi kami harus kembali ke pesta kami. Semua tamu kami akan segera datang. Naiklah. Dia bilang akan mengantarkan kita ke lemariku. Ayo, tamu kita pasti sudah sampai. Aneh. Mungkin mereka belum datang. Ada beberapa cangkir kosong. Berarti ada seseorang di sini tadi. Mahkota Putri. Aha. Aku tahu mereka kemana. Akhirnya kami menemukanmu, Barbie. Dan aku menemukanmu. Ya. Zara Yadi bertanya, apakah unicorn bersembunyi di lemarimu? Aku pernah bermimpi mereka ada di sana, tapi itu hanya mimpi. Kurasa Chelsea juga ada di mimpi itu. Aha. Aneh. Jadi, ini kakak aku, Barbie. Dia lumayan keren dan sangat mengasihkan. Dia masih tidur moroko. Itu sebabnya dia terlihat kurang mengasihkan. Oke, Miracle. Lucu sekali. Tapi jangan bangunkan dia. Percayalah pada aku. Dia mengasihkan. Apa kalian tidak mendengarkan aku? Merigold, Miracle, Moroko. Ngem-nyem-nyem. Antara aku ke bunga yang berwenang, ada masalah serbuk sari. Lihat, sudah aku bilang dia mengasihkan. Sekarang kita coba pakaiannya. Chelsea. Apa itu unicorn di gaunku? Ini mimpi. Oh, baiklah. Malam, dah. Yuh, nyaris saja. Ayo, kembali ke kamarku. Terima kasih sudah menonton Tanya Barbie. Semoga kalian terhibur melihatku menata lemari pakaianku yang terkenal. Karena aku senang. Hmm, coba aku ingat di mana aku taruh bayi unicorn tadi. Bercanda. Sampai jumpa pekan depan. Dah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.